ngopi sih ngopi iya ini pas aja nurut yang bisa jadi jadi pia mreh lencengnya gimana wajah nah ini kan mandan 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 rojo hahaha nggak geser iya oke, mantap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel kebuk tani ya bos oke bos pada hari ini kita akan melakukan penaburan pupuk kimia bos ya sekarang tanggal berapa ini ya ntar bos ini tanggal 20 januari bos ya 2023 nah ini adalah pupuk kita jadi apa aja yang saya gunakan ya ini adalah pupuk ponska pembenah tanah saya campur dengan vertipose ya bos ya ini contohnya jadi saya menggunakan poska pembenah tanah ya bos ya untuk unsur yang lainnya P P nya saya menggunakan vertipose jadi kenapa saya menggunakan peska pembenah tanah ini karena untuk beberapa musim kemarin memang tanah kita ini kurang ini bos kalau ditanamin itu kurang gimana pokoknya kurang intinya kurang subur jadi saya inisiatif lahan seperempat hektare ini yang dua quintal itu dua quintal atau empat sak karung ini adalah ponska pembenah tanah dan dua karung atau satu quintalnya vertipose ya bos yang dominan dengan unsur P nya jadi dalam lahan seperempat hektare ini panjang sekitar 60 kalau enggak 50 bos ya saya enggak enggak ngitung cuma kira-kira antara 50 sama 60 jadi jumlah bedengan ini 30 bedeng dan saya kasih dasaran jumlahnya 3 quintal jadi saya perhitungkan satu bedeng ini 10 kilo dan itu sudah saya bawa timbangan itu bos ya sudah bawa timbangan jadi dalam satu bedeng full sampai itu enggak enggak sampai ujung singkong sana enggak ya bos ya itu loh sampai hijau-hijau itu kelihatan ya bos ya hijau-hijau itu nah cuma sampai hijau-hijau itu jadi dalam panjang segitu aduh kameranya kok buram dalam panjang sekitar 50 atau 60 meter ini saya kasih 10 kilo bos ya dalam satu bedengnya tuh kelihatan ya bos ya batas hijau-hijau itu itu sumur buru bos itu bos ya itu tadi ya bos saya pupuk 3 quintal yang 2 quintal pun sekapang benah tanah yaitu kandungannya ini bos ya magnesium kalsium ini tembaga ini tembaga SIO 20 dan yang lainnya oke bos dan nanti kita akan lanjut di waktu akan ngelotari bos ya mengaduk oke bos kita lanjut dulu oke bos ini adalah proses pengadukan pupuknya bos ya itu lotarinya disana dan ini hasilnya lumayan memuaskan untuk yang disini dipikir ini memang gak bisa sampai sini ya bos ya karena kalau maju terus akan kena singkong dan ini nanti akan dibenerin pakai cangkul aja bos ya nah seperti ini nanti kita tinggal rapikan latakan saja atasnya biar mulusai itu pas gak menggelombang atasnya gitu bos ya tinggal kita bereskan aja sama garuk ya bos ya kalau bahasa kami kalau bahasa Jawa ini garuk kita lihat dengan dekat jadi ini bos ya tadi ya pupuk kelihatannya yang tadi saya tebar tadi oke bos kita lihat bos nanti yang ini kita gunakan pakai cangkul saja jadi ini nanti kita pakai cangkul aja bos jangan mulai cangkul saja kita pengerin nah itu oke mantap seperti itu ya bos ya ngopi sih ngopi mantan tak geser lorul Pak makanya kan menenggung banget ya ini pas aja nurut sing di se jadi piyamreh lencengnya ini kan mandan 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 rojo tak geser ya oke mantap ternyata operatornya udah pengalaman jadi yang gak lurus dia geser sedikit 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 jadi jadinya lurus dan mantap tanpa kita harus ngomong operatornya udah paham dan ini yang belum ya bos ya dan pokoknya hasilnya saya puas banget bos pupuknya bisa keaduk rata semua jadi kita nanti tinggal sama cangkul saja pokoknya intinya saya puas banget ini untuk teman-teman yang tanya ongkosnya kalau di tempat kami itu per hektarnya masih 900 bahwa bikin bedengan jadi kalau dua kali ya 450 kalau satu hektarnya 900 kalau sempur 4 hektar kan berarti kalau sekali jalan itu 225 ini kemarin kan ini kedua kalinya ya bos ya jadi kita bayar 450 pertama kita bikin bedengan untuk gambar untuk kita nebar pupuk kedua ini adalah finishing pengadukan ya bos ya finishing nanti kita tinggal rapikan sama garuk dan cangkul ujung-ujungnya itu oke bos ikuti terus channel Gubuk Tani kita lihat perkembangannya tanaman terong kita nanti dan bunga kol jadi jangan lupa like komen subscribe-nya dan share video ini jika biar tambah bermanfaat bagi teman-teman pemula oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati